Hei 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, ibu kota baru Indonesia yaitu IKN Nusantara saat ini tengah digencoh terus pembangunannya bos bahkan pembangunan yang dilakukan pun tak cuma sekedar asal bangun tetapi dengan perhitungan dan rancangan yang matang dan bukan kelas kaleng-kaleng pasalnya pemerintah Indonesia pun menyiapkan ibu kota negara atau IKN Nusantara ini sebagai kota masa depan berkelas dunia selain kemarin kabarnya akan dijadikan sebagai pusat pengembangan mobil terbang oleh perusahaan Hyundai asal Korea Selatan pemerintah Indonesia pun ternyata juga merancang jalan raya utama yang bisa dijadikan sebagai landasan pesawat-pesawat terbang dimana hal ini sebenarnya meniru strategi rahasia militer Jerman yang sudah mereka terapkan sejak era perang dingin dulu bos mantap mantap jos admin kutip dari beberapa sumber berita berikut hal ini pun dinyatakan langsung oleh Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yaitu Bapak Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan pada 15 November 2023 kemarin beliau mengatakan bahwa kita juga memikirkan jalan arteri primer itu kita pertimbangkan sebagai runway, runway pesawat ujarnya beliau pun lanjut mengatakan bahwa jalan arteri yang dipersiapkan untuk bisa jadi landasan pesawat itu memiliki panjang sampai 2 km bos dan dalam hal ini ia pun mengacu pada beberapa negara seperti Jerman dan Singapura yang sudah menerapkannya terlebih dahulu dimana ia mengatakan bahwa beberapa negara telah memanfaatkan jalan lurus yang bisa didarati bisa kita desain beberapa dan kita pilih di beberapa lokasi di IKN ujar beliau nah, kemudian ada pun jalan raya yang dapat diubah menjadi landasan pacu pesawat ini pertama kali sebenarnya dibangun di Jerman bos pada era perang dingin dulu salah satunya yaitu jalan tol A44 yang menghubungkan antara 2 kota industri yaitu kota Rhein dan Ruhr di Jerman bagian tengah jalan tol A44 Jerman itu pun membentang lurus dan rata dari ujung ke ujung sebuah tikungan panjang dimana jalan itu pun memang dirancang untuk bisa jadi landasan udara rahasia militer Jerman dan jika pecah perang maka sepotong jalan tol itu pun akan berubah menjadi landasan udara darurat bagi pesawat-pesawat militer mantap, mantap jos artinya dari segi pertahanan dan kesiapan militer IKN kedepannya akan jauh lebih sangar bos dengan jalan-jalan raya yang bisa disulap menjadi landasan pesawat-pesawat militer seperti contohnya yang cukup maju adalah tetangga kita Singapura dimana landasan pacu pesawat di jalan raya itu juga dibekali dengan menara kendali mobile lampu runway, penanda jarak, dan arestore gear yaitu seuntai kawat yang dirancang khusus untuk membantu sistem pengereman pesawat mantap, mantap jos semoga pembangunan IKN kita tidak mandat dan lancar selalu ya bos amin jadi bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex Indomagazines selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati